Galatia fasal yang kelima Ayat 17 Galatia fasal yang kelima Mulai ayat yang ke-16 saja Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa Setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak akan tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuat daging telah nyata Percabulan Perhatikan nih Percabulan yang pertama Kecewaran, hawa nafsu Penyembahan berhala, sihir, perseturuan Perselisian, iri hati, amarah Kepentingan diri sendiri Percederaan dan roh pemecah Kedenggian, kemabukan, pestapora Dan sebagainya Terhadap semua itu Kuperingatkan kau Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa bareng siapa melakukan hal demikian Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Ini adalah pekerjaan daging Karena kita ini hidup di dunia Dan kita ini dulu Rata-rata adalah orang-orang berdosa Yang setelah Yang secara lain punya tabiat untuk berdosa Maka ada hal yang benar-benar harus kita perhatikan Supaya kita Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Dan Didapati Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Tadi dikatakan bahwa Perbuatan daging Selalu berlawanan dengan Keinginan roh Karena manusia ini Kalau dagingnya gak disalibkan Daging yang akan memimpin Tapi ketika manusia rohnya dikasih makan Secara rohani dan kuat dan powerful Daging tadi tunduk kepada roh Daging kita itu akan tunduk kepada roh Bagaimana kita caranya Membuat manusia roh kita itu kuat Manusia roh kita kuat Harus kita beri makan Setiap hari Cara simpelnya adalah Bagi yang sudah dipenuhi roh kudus Dengan berbahasa lidah tentunya Barang siapa berkata-kata dengan Bahasa lidah Dia tidak berkata dirinya sendiri Tapi dia berkata-kata dengan Tuhan Dan dia membangun manusia rohnya Seperti kasih makan manusia rohani kita Nah kita tentunya meski belajar Firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Merenungkan Berdoa Nyembah Tuhan Itu adalah Prinsip dasarnya Sebagai orang Kristen harus dilakukan Supaya manusia roh kita itu bertumbuh Kalau kita tidak diberi pengetahuan Seperti hari ini Yang dengerin saya ngajar begini Sebenarnya akan memberi makan manusia roh kalian Supaya apa? Kuat dan bertumbuh kuat Ketika menghadapi tantangan dan tekanan Punya kemampuan untuk menghajar Untuk melemahkan Menghancurkan kekuatan musuh Ketika manusia roh kita ini kuat Daging tidak akan memimpin Tetapi Ketika daging ini Lebih kuat Roh akan lemah Ada yang bunyi bisa di silent? Nah Ketika Daging ini lemah Maka Roh yang kuat Roh yang akan memimpin Ketika roh ini memimpin Semua perbuatan daging ini Akan menjadi Jauh daripada kita Perbuatan daging telah nyata Yaitu Percabulan Dengan ini Bebek Percabulan Kata percabulan itu dalam bahasa Yunani Artinya Pornea Pornea Sedikit belajar tentang bahasa Yunani Berani ya Percabulan itu artinya Pornea Yaitu Kelakuan Dan hubungan seksual amoral Termasuk Menyenangi Gambar Film Atau bacaan porno Pornea Adalah kelakuan Dan hubungan seksual amoral Termasuk Menyenangi gambar Film Atau bacaan porno Jadi percabulan Atau bisa juga dilakukan Sudah Melakukan hubungan Sek yang amoral Artinya Melakukan hubungan sek Di luar pernikahan Percabulan Yang kedua Adalah Kecemaran Kecemaran Dalam bahasa Yunani Akhirnya Akat Akat Tarsia Yaitu dosa-dosa seksual Atau perbuatan yang jahat Dan kotor Termasuk pikiran Dan keinginan hati Keinginan hati Jadi kadang itu Makanya Yesus ngomongan Orang itu kalau memandang Perempuan Melihat dan Menginginkannya Yang bayangin Yang enggak Yang perempuan Bayangin laki-lakinya Berbulu Seperti Sarukan mungkin Yang Laki-laki Bayangin ceweknya Luar biasa Seksi Dan keingin Rasa ingin Itu sudah Berjinah Makanya Dosa seksual Perbuatan yang jahat Dan kotor Termasuk pikiran Dan keinginan hati Jadi kalau ada 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 Seseorang itu memang Saya itu pecat Teman saya sebagai teman Dulu teman dekat Saya pecat sebagai teman Karena Pikirannya terlalu Memiliki hawa nafsu Yang Yang gila Menurut saya Karena kalau melihat Perempuan Jalan Perempuan duduk Bayanginnya dia telanjang Makanya saya enggak mau bergaul Dengan orang-orang model Seperti ini Buat apa Kalau toh mencemari Saya memiliki teman Banyak yang Saya pecat Sebagai teman Karena Mereka tidak memberikan Hal yang baik Pengaruh baik Dalam kehidupan saya Yang ketiga adalah Hawa nafsu Hawa nafsu Bahasa yurianinnya adalah Asel Gea Yaitu Sensualitas Mengikuti Napsu Dan keinginan Sedemikian rupa Sehingga tidak lagi Merasa malu Dan tidak sopan Itu hawa nafsu Ada orang yang Berhawa nafsunya Luar biasa sekali Jadi Nalarnya Kalau pikirnya Dikuasain oleh Napsu tersebut Hawa nafsu tersebut Sehingga jadi Tidak memiliki Rasa malu Makanya ada orang-orang Yang Apa namanya ya Selfie dengan Porno Dengan telanjang Seperti itu Atau mungkin Melacurkan diri Segala macam Itu kan sebenarnya Memiliki Orang yang Tidak bisa Ngontrol dirinya Melacurkan diri Dengan Memajang Foto Di media sosial Dengan telanjang Banyak sekali Atau Majalah-majalah Seksi-seksi Apa itu Yang di Amerika Terkenal Playboy Itu kan Memajang dirinya Keinginan Yang merasa Tidak malu Tidak sopan Padahal Tubuh kita adalah Baik Allah Harusnya Harusnya Kita bisa Kita bisa menjagai Dan menghargai Bahwa kita ini Adalah Baiknya Tuhan Di dalam perjanjian lama Tuhan itu Berada di dalam Tabut perjanjian Di baik Maha Kudus Di ruang Maha Kudus Di baik Allah Tapi dalam perjanjian baru Tuhan tinggalnya Bukan di Di tabut perjanjian lagi Kita yang menjadi Tabut perjanjian Tuhan tinggal Dalam hati kita Dikuasai Hawa Napsu Napsu Seknya itu Menguasai Napsu Sensualitas Keinginan Sedemikian rupa Hawa Napsu Hawa Napsu Tidak hanya berbicara Tentang seksual saja Hawa Napsu Pengen beli barang Belanja Tidak bisa kontrol Marah Emosi Semuanya Tidak jelas Semuanya Jadi mereka yang Ngontrol Ini perbuatan daging Ngontrol sekali Yang keempat adalah Penyembahan Berhala Itu bahasa Yunaninya Eidololatria Eidol 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 Kata-kata Idola Itu berasal Dari kata ini Eidol Eidololatria Bahasa Yunaninya Penyembahan Berhala Yaitu Menyembah Roh-roh Orang Atau patung Berhala Kepercayaan pada Seseorang Kepercayaan pada Seseorang Artinya Kalau kita Menganggap Seseorang itu Lebih Kita lebih Percayanya Lebih pada Tuhan Kita sudah Jadi penyembah Berhala Lembaga Lembaga Partai politik Bisa juga Gereja Sampai Dijadikan Pujaan hati Atau pendeta Dijadikan pujaan hati Atau tokoh Tertentu Penyembah Berhala Lembaga Atau benda-benda Yang dianggap Berkuasa Setara Atau lebih Daripada Allah dan Firmannya Itu jadi Penyembah Berhala Dan tanpa Sadar Kita ini Sering Menjadi Penyembah Berhala Kalau Tuhan Bukan lagi Menjadi Nomor Satu Yang Hukum Yang pertama Dan terutama Adalah Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Segenap Kekuatan Dan Segenap Jiwamu Ketika kita Tidak Menomor Satukan Tuhan Yang kita Nomor Satukan Bisa Termasuk Yang disini Tadi Orang Patung Berhala Seseorang Lembaga Kegiatan Pekerjaan Anak Istri Atau Siapapun Yang kita Utamakan Daripada Tuhan Kita sudah Otomatis Jadi penyembah Berhala Segala Sesuatu Yang kita Cintai Melebihi Kita Mencintai Tuhan Kita Sebenarnya Jadi penyembah Berhala Tanpa Sadar Dan Allah Kita Adalah Cemburu Dia Mau Tuhan Itu Mau Dinomor Satukan Dalam Segala Hal Makanya Saya akan Ajar Terus Kapan Hari Saya Ajarin Berseri Tentang Hubungan Dekat Membangun Hubungan Dengan Tuhan Berminggu Minggu Hampir Tiap Minggu Berdoa Nyembah Tuhan Supaya Kita Manusia Rohnya Kuat Dan Perbuatan Daging Daging Ini Mulai Pergi Dan hilang Tidak Menguasai Hidup Kita Jadi Penyembahan Berhala Adalah Menomordawakan Tuhan Ketika Tuhan Dijani Nomor Dua Kita Otomatis Jadi Penyembah Berhala Dalam Alapapun Bisa Pekerjaan Bisa Uang Bisa Mobil Bisa Pendeta Ngagungin Gereja Lembaga Partai Politik Seseorang Atau Siapapun Juga Yang Kita Idolakan Melebih Tuhan Otomatis Kita Sudah Jadi Penyembah Berhala Yang Kelima Adalah Sihir Bahasa Yunan Ini Adalah Parma Keia Ilmu Sihir Spiritisme Sihir Hitam Menyembah Setan Setan Penggunaan Obat Bios Ternyata Penggunaan Obat Bios Termasuk Di Dalamnya Itu Adalah Sihir Dan Memperoleh Pengalaman Rohani Karena Orang Yang Dikuasai Obat Bios Narkoba Atau Pil penanang Itu Sebenarnya Tidak Mau Sadar Otaknya Untuk Mikirin Tuhan Tapi Mau Dikuasai Ini Oleh Halusinasi Semua Orang Orang Yang Gak Bisa Tidur Itu Rata Rata Minum Obat Penang Obat Tidur Karena Tidur Gak Bisa Kontrol Pikirannya Pikirannya Mengembara Kemana Yang ketakutan Ada yang Macem Macem Makanya Dia makan Obat Sampai Paling Parahnya Dari Makan Obat Tidur Gak Mempan Akhirnya Pake Narkoba Berhalusinasi Supaya Hidupnya Tenang Bukan Tenang Dia Dikuasai Roroh Jahat Malahan Hidup Menjadi Berantakan Kacau Ini Ini Semua Dayatnya Nanti Saya share Ke kalian Terus Lanjutnya Yang ke-6 Perseturauan Perseturuan Bahasa Yurani Adalah Ekadra Ekadra Yaitu Maksud Dengan Perbuatan Permusuhan Yang Hebat Permusuhan Yang Hebat Artinya Berantem Eker Gelut Kerah Geger Kebencian Dan Permusuhan Yang Sangat Saya Pernah Jelasin Asal Muasalnya Dari Kebencian Dan Permusuhan Itu Awalnya Dimulai Dari Beda Pendapat Kita Gak Bisa Terima Ujung Ujung Kita Kesel Dari Kesel Kita Jengkel Jengkel Akhirnya Benci Melihat Dia Nek Terus Dari Benci Akhirnya Dendam Akhirnya Ribut Besar Akhirnya Dendam Akhirnya Ujung Ujung Membunuh Makanya Alkitab Ngomong Dalam hal Seperti Ini Kita Itu Harus Belajar Kalau Melihat Segala Sesuatu Memakai Sudut Pandang Yang Berbeda Dengan Orang Lain Dengan Kacamatanya Tuhan Sendiri Jadi Kita Menjadi Orang Bijaksana Yang Paling Benar Atau Asumsi Kita Yang Paling Benar Gak Bisa Kita Coba Mergai Pemikiran Orang Lain Ide Orang Lain Atau Apapun Yang Orang Lain Kemukakan Sekalipun Bertentangan Kita Gak Harus Frontal Tapi Kita Belajar Tenang Menghargain Kita Coba Pakai Otak Kita Pikiran Kita Nalar Kita Untuk Berpikir Lebih Tenang Jangan Kita Merasa Karena Kita Beberapa Orang Yang Keras Hati Beberapa Orang Keras Kepala Ide Merasa Paling Benar Sendiri Dan Orang Lain Salah Semua Ujungnya Apa Ribut Coba Bapak Ibu Perhatikan Kalau Kita Suami Istri Mungkin Anak Dengan Orang Tua Atau Dengan Orang Lain Ketika Kita Beda Pendapat Beda Pendapat Itu Ajar Normal Beda Pendapat Itu Tidak Dilarang Pendapat Tapi Kita Berbeda Pendapat Karena Kenapa Beda Pendapat Karena Satu Kepala Pasti Memiliki Kenapa Kita Berbeda Pendapat Karena Setiap Kepala Kepala Ini Memiliki Notak Dan Memiliki Cara Pandang Yang Berbeda Dengan Satu Dengan Yang Lain Jadi Kita Meski Tau Perbedaan Itu Anugrah Perbedaan Itu Luar Biasa Memang Tuhan Ijinkan Seperti Itu Makanya Alkitab Ngomong Ada Orang Ada Yang Kaki Ada Yang Perut Ada Yang Leher Ada Yang Macem Tapi Kepalanya Tetap Yesus Kristus Dipakai Fungsi Yang Berbeda Beda Makanya Kita Harus Belajar Menghargai Satu Dengan Yang Lain Supaya Ngapain Supaya Kita Nggak Geger Nggak Ribut Nggak Perseturan Satu Dengan Yang Lain Bayangin Alkitab Kalau Kita Ribut Dengan Orang Lain Terus Kita Mau Berdoa Tinggalkan Doamu Temuin Orang Itu Beresin Kata Kita Matius Kalau Nggak Doamu Nggak Didengar Tuhan Kita Ini Geger Ribut Sama Siapapun Juga Sama Si A Si B Si Orang Tua Mau Pacar Mau Temen Mau Anak Mau Suami Mau Istri Kita Ribut Terus Kita Ke Gereja Atau Kita Mau Berdoa Tuhan Akan Tolak Tuhan Suruh Temuin Orang Itu Beresin Baru Berikan Persembahan Korban Persembahan Yang Bener Itu Seperti Itu Ada Ayatnya Itu Jadi Kita Nggak Bisa Serampangan Lagi Kita Nggak Bisa Sembarangan Lagi Kita Ini Tuhan Tuhan Bukan Mau Rutinitas Atau Ibadah Yang Fisik Kelihatan Rutinitas Tuhan Mau Hati Kita Ketika Hati Kita Beres Tuhan Mau Terima Persembahan Kita Tapi Kalau Hati Kita Nggak Bener Jengkel Sama Orang Belum Diberesin Ribut Sama Suami Istri Suami Istri Kalau Ribut Kan Juga Nggak Enak Suasananya Seperti Perang Nggak Enak Mau Tidur Pun Juga Nggak Enak Kita Meski Beresin Kalau Kita Ribut Pagi Jangan Sampai Matahari Terbenan Masih Ribut Atau Kita Ribut Malam Jangan Sampai Pagi Matahari Terbit Masih Geger Harus Cepat Dikeresin Harus Cepat Diberesin Supaya Ngapain Supaya Kita Ini Bisa Menjadi Orang Yang Berkenan Di hadapan Tuhan Tuhan Layak Beresin Ini Salah Satu Perbuatan Daging Salah Satu Tabiat Berdosa Dan Perbuatan Daging Ngapain Perseteruan Perseteruan Dimarahin Dari mana Kecewa Dengan Orang Lain Jelas Sampai Sini Orang Kristen Harus Ada Titi Tentu Harus Bebas Dari Namanya Sakit Hati Kepencian Dan Dendam Ada Saatnya Tertentu Kita Ini Mudah Sekali Mengampuni Kita Akan Mudah Mengampuni Yang Ketujuh Adalah Perselisian Yaitu Bertengkar Antagonisme Perebutan Keunggulan Dan Lain Lain Itu Perbuatan Daging Jadi Ada Orang Itu Pingin Merasa Lebih Hebat Dari Orang Lain Kalau Di Gereja Itu Kan Banyak Sekali Hebat Makanya Sikut Sana Sikut Sini Di Kantor Pun Juga Ada Yang Seperti Itu Pengen Lihat Bosnya Teman Temannya Dihajar Semua Diincek Semuanya Itu Kan Namanya Nggak Bener Itu Adalah Perbuatan Daging Perselisian Akhirnya Ujung Ujung Apa Kalau Bertengkar Pasti Ini Di Gereja Juga Banyak Orang Orang Model Seperti Ini Ini Meski Harus Dimatikan Keinginan Daging Yang Kedelapan Alah Irihati Zeles Zeles Bahasa Ibrani Yaitu Benci Marah Cemburu Akan Keberhasilan Orang Lain Kalau Kita Ini Lebih Senang Melihat Orang Yang Saya Ajarin Orang Yang Saya Didik Orang Saya Muridkan Itu Lebih Hebat Dari Saya Saya Pernah Cerita Saya Pernah Memuridkan Yang Orang Orang Hari Ini Jadi Gembala Sidang Yang Cematnya Puluhan Ribu Ada Yang Keluar Negeri Penginjilan Keluar Negeri Terus Jadi Bapak Tuhan Yang Hebat Saya Masih Ngurusin Setia Dengan Apa Yang Ada Karena Tuhan Percayakan Hari Ini Sampai Disini Saya Terima Dengan Baik Saya Nikmati Dengan Baik Karena Saya Percaya Tuhan Percayakan Sampai Seperti Itu Ada Saatnya Nanti Kita Jadi Akan Dipromosi Jadi Kita Tidak Boleh Iri Dengan Keberhasilan Orang Lain Karena Setiap Orang Itu Memiliki Kapasitas Dan Segala Sesuatu Yang Tuhan Siapkan Masing-masing Berbeda-beda Orang Sidik Cari Kita Saja Berbeda Otomatis Segala Sesuatu Kemampuan Promosi Tanggung jawab Setiap Orang Itu Seperti Yang Kita Bahas Tadi Kita Tanggung jawab Kita Terima Apa yang Tuhan Percayakan Sampai Hari Ini Tidak Usah Kita Ini Cemburu Dengan Keberhasilan Orang Lain Belajar Sama Orang Yang Berhasil Kita Meski Belajar Dari Keberhasilan Orang Yang Lebih Hebat Dari Kita Tapi Kita Juga Harus Ngerti Tuhan Tempatkan Kita Di Di Mana Tuhan Tempatkan Kita Di Di Posisi Mana Jadi Ketika Kita Ini Harusnya Setiap Orang Tidak Boleh Ngiri Dengan Orang Lain Karena Kalau Tahu Tanggung jawabnya Masing-masing Bahwa Ibu Kita Punya Sidik Jari Yang Berbeda-beda Satu Dengan Yang Lain Artinya Tuhan Tempatkan Kita Dalam Posisi Yang Berbeda-beda Ada Yang Diberkati Hanya Cukup Mungkin Satu Talenta Atau Dua Talenta Atau Lima Talenta Enggak Enggak Cemburu Kerjakan Saja Apa Yang Ada Hari Ini Kita Kerjakan Dengan Baik Dan Ujungnya Pasti Tuhan Akan Lakukan Hal Besar Di Masa Yang Datang Gram Yang Kesembilan Adalah Gram Bahasa Yunaninya Adalah Tumos Yaitu Kemarahan Yang Meledak-ledak Dan Berkobar-kobar Dengan Kata-kata Yang Tindakan Yang Keras Ini Kebanyakan Orang Itu Tidak Menjamin Dia Bisa Ngontrol Lamarahnya Tapi Orang Yang Hidup Di Dalam Roh Hidup Yang Benar Setiap Hari Kontrol Dirinya Dengan Baik Jaga Dirinya Dengan Baik Kontrol Dagingnya Dengan Baik Jangan Dikasih Makan Keinginan Dagingnya Kita Kasih Makan Manusia Rohaninya Maka Kita Itu Bisa Ngontrol Semua Perkataan Kita Dengan Baik Banyak Orang Kristen Kalau Di Gerija Kelihatan Rohaninya Angkat Tangan Nyembah Tuhan Bahasa Rohnya Paling Kenceng Tapi Ketika Di Parkiran Mobilnya Disenggol Sedikit Marahnya Kayak Apa Itu Kan Tidak Jaminan Tidak Membuktikan Bahasa Rohmu Tidak Membuktikan Bahwa Kamu Itu Rohani Apa Tidak Tapi Kita Meski Tahu Kalau Kita Sungguh Pakai Bahasa Rohnya Bukan Hanya Di Gereja Dimana Saja Makanya Kita Bahasa Roh Itu Dipakai Bukan Hanya Di Gereja Atau Dalam Ibadah Tapi Dipakai Dimana Mana Mau Di Rumah Mau Di Tempat Tidur Mau Di Jalan Mau Di Di Dimana Pun Juga Kita Pakai Itu Karena Membangun Manusia Roh Kita Lama Lama Kalau Manusia Roh Dibangun Dikasih Makan Cung-Cungnya Ngapain Kalau Marah Meledak Ledak Seperti Orang Kesurupan Berapa Banyak Orang Yang Ngaku Sudah Dipenuhi Roh Kudus Tapi Kalau Marah Tidak Terkontrol Sekali Cerit-ceritan Emosi Nangis Histeris Tidak Menunjukkan Bahwa Orang-orang Ini Benar-benar Dipenuhi Roh Kudus Tapi Dipenuhi Roh Amarah Kemarahan Yang Meledak Ledak Dan Berkobar Kata-katanya Dia itu Jadi Orang Kristen Itu Jadi Batu Sandungan Sekali Kan Kita Diciptakan Tujuannya Menjadi Serupa Segambar Dengan Kristus Betul Apa Serupa Segambar Dengan Kristus Itu Apanya Kelakuan Dan Karakter Yang Seperti Kristus Kuasanya Harusnya Mirip Seperti Kristus Tapi Kalau Kita Ini Cukup Minggu Ke Gereja Dan Bangga Menjadi Orang Kristen Tapi Kalau Kelakuannya Ini Dikit Marah Meledak Emosinya Tidak Terkontrol Ya Lama Lama Kayak Malah Hampir Orang Dekat Sama Kita Pun Juga Males Mana Bisa Mulut Kita Jadi Berkat Tuhan Bekerja Melalui Banyakan Dari Mulut Kita Jangan Marah Yang Meledak Meledak Tidak Terkontrol Seperti Itu Kita Harus Benar-benar Menjadi Berkat Jaga Itu Jangan Sampai Dikuasa Emosi Di Jalanan Marah Marah Di Rumah Marah Marah Anaknya Pada Stres Semua Di Kertoko Marah Marah Di Kantor Marah Marah Anak Buahnya Pada Pucat Semua Lama-lama Kena Stroke Jadi Belajar Kontrol Emosi Kontrol Emosi Marah Itu Adalah Salah Satu Perbuatan Daging Tabiat Berdosa Yang Kesepuluh Adalah Ambisi Yang Mementingkan Diri Sendiri Erithea Erithea Ini adalah Ambisi Kita Tidak Boleh Memiliki Ambisi Ambisi Untuk Kepentingan Kita Sendiri Banyak Orang Pelayanan Di Gerejanya Untuk Ambisinya Sendiri Banyak Jadi Ambat Tuhan Ikutin Ambisinya Sendiri Kita Harus Mementingkan Kepentingan Tuhan Daripada Kepentingan Kita Diri Sendiri Orang Itu Kalau Mau Jadi Orang Yang Disenangin Tuhan Yang Dipakai Tuhan Adalah Orang Yang Mementingkan Kepentingan Tuhan Bukan Mementingkan Dirinya Sendiri Jadi Tahu Apa Yang Dia Harus Kerjakan Sesuai Kendat Tuhan Apa Tidak Tapi Kalau Orang Mementingkan Dirinya Sendiri Ujung Jumnya Adalah Mencari Kekuasaan Dan Kekayaan Orang Yang Ambisi Itu Tujuannya Satu Yang Pertama Adalah Mencari Kekuasaan Dan Kekayaan Itu Tidak Pasti Orang Yang Mencari Kekas Kekuasaan Dia akan menjadi Orang Yang Ambisi Sekali Dia Pingin Jadi Orang Terkenal Orang Terlihat Baik Orang Tenar Orang Nomor Satu Kalau Di Gereja Ini Pingin Dekat Sama Pendetanya Wow Pinter Jilat Sekali Ngomongnya Baik Hatinya Busuk Ada Orang Yang Kadang Dekatin Kita Dengan Maksud Busuk Kita Tau Apalagi Kita Tau Orang Tulus Tulus Kita Bisa Lihat Sekali Tapi Banyak Orang Orang Yang Seperti Ini Dimanapun Berada Di kantor Pun Ada Di pemerintahan Ada Di gereja Juga Ada Orang Yang Mementingkan Dirinya Akan Hajar Orang Lain Tak Peduli Dengan Perasaan Orang Lain Tidak Peduli Dengan Kebutuhan Orang Lain Pokoknya Yang Penting Aku Diriku Dan Saya Tuhan Nya Aku Diriku Dan Saya Pokoknya Aku Tujuannya Satu Mencari Kekuasaan Anda Bisa Lihat Di Jakarta Yang Kesebelas Adalah Pertikaian Yaitu Memperkenalkan Ajaran Yang Memecah Belah Yang Tidak Didukung Leferman Nalah Pertikaian Pertikaian Ajaran Yang Memecah Belah Yang Tidak Dukung Leferman Nalah Ini kan Banyak Beberapa Hari Yang Lalu Saja Beberapa Hari Yang Lalu Saja Orang Ribut Sesama Pendeta Katanya Ngecap Pendeta Ini Salah Sesama Orang Kristen Saling Kayak Begitu Gimana Menurut Saya Orang Merasa Benar Menurut Pandangannya Sendiri Tidak Bisa Semua Orang Kadang Bisa Memiliki Pandangan Yang Berbeda Beda Tapi Pandangan Itu Harus Dicocokkan Dengan Firman Tuhan Benar Apa Enggak Pertengkaran Sampai Mana Tadi Pertikaian Pertikaian Kita Dipanggil Tuhan Itu Tujuannya Salah Satunya Menjadi Berkat Buat Orang Lain Menyatukan Orang Itu Kenal Kristus Kita Tidak Bisa Ngadu Domba Jadi Tukang Ngadu Domba Kalau Pingin Kita Dikenal Orang Lain Kita Coba Senengin Si A Dan Kita Jelekin Si B Dan Ujung Ujung Jadi Bertikaian Yang Kedua 12 Adalah Ropah Mecah Atau Pemisahan Jemaat Kedalam Berbagai Kelompok Kelompok Yang Tertutup Kedenggian Perasaan Yang Tidak Suka Bercampur Benci Terhadap Orang Lain Yang Memiliki Sesuatu Yang Kita Inginkan Ini Kedenggian Kalau Ada Orang Kita Ini Pingin Sesuatu Tapi Orang Lain Punya Kita Kesel Sama Orang Itu Ada Model Model Kaya Begitu Kedenggian Kemabukan Yang Suka Mabukan Salah Satunya Dikontrol Hidupnya Dikontrol Oleh Minuman Ekstasi Dan Lain Lain Ada Gak Di Gereja Banyak Kaya Begitu Nyatanya Beberapa Kapan Ada Ada Pelayan Tuhan Yang Pake Narkoba Yang Kelima Belajah Pestapora Itu Semua Adalah Perbuatan Daging Jadi Perbuatan Daging Ini Menghalangi Kita Menjadi Orang-orang Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Kalau Kita Ini Mau Hidup Di Pimpin Roh Kita Harus Hidup Dalam Roh Kalau Orang Hidup Dalam Roh Artinya Hidup Dipimpin Roh Dipimpin Oleh Roh Kudus Di Galatia Fasal Yang Kelima Yang Kedua Lanjut Tetapi Buah Roh Kasih Sukacita Dam Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Halal Itu Kita Pernah Bahas Ini Waktu Itu Barang Siapa Menjadi Milik Kristus Yesus Barang Siapa Menjadi Milik Kristus Yesus Saya Tengah Dua Empat Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Napsu Dan Keinginannya Orang Kalau ngaku Kristen Semua Hawa Napsu Yang Bertentangan Dengan Maunya Tuhan Itu Disalipkan Saya Ada Ngomong Berkali-kali Bahwa Semua Keinginan Daging Semua Yang Tadi Itu Yang Kita Pelajarin Tadi Itu Tidak Bisa Ditengking Gak Bisa Diusir Dalam Nama Yesus Itu Tidak Akan Pergi Tetapi Bisanya Adalah Disalipkan Dengan Segala Awan Napsu Dan Keinginannya Itu Harus Disalipkan Bagaimana Cara Menyalipkannya Dijauhilah Dilawan Semua Tentunya Bukan dengan Keuatan Kita Pakai Keuatan Roh Kudus Hindari Pemicunya Hindarin Triggernya Hindarin Yang Membuat Kita Itu Sering Terperangkap Jatuh Di lubang Yang Sama Itu Dihindari Kalau Orangnya Melo-melo Sukanya Gampang Jatuh Dalam Rayuan Pulau Kelapa Jangan Nonton Film Korea Yang Ada Cium-ciuman Bibirnya French kiss French kiss Ya Kalau Tidak Peluk-pelukan Yang Sedikit-sedikit Mesra-mesra Hindarin Kayak Begitu Atau Yang Suka Marah Jangan Bagaimana Suka Bohong Suka Nipu Atau Berdustal Atau Macem-macem Itu Juga Dihindarin Pemicunya Triggernya Itu Harus Tahu Kita Harus Tahu Supaya Kita Bisa Menjauh Dan Lari Bayangin Bapak Ibu Ceritanya Yusuf Ketika Digoda Sama Nyonya Potifar Dia Ngapain Dia Lari Bukannya Mendekat Tapi Kita Kalau Orang Zaman Pasti Mendekat Kata Orang Dunia Kucing Dikasih Ikan Tapi Sekarang Kucing Sukanya Bukan Ikan Sukanya Daging Banyak Orang Tidak Mau Lari Tapi Lari Lari Mendekat Bukan Lari Menjauh Kita Harus Benar Benar Lari Dari Semua Keinginan Awan Napsu Itu Dan Kita Salipkan Dengan Kekuatan Tuhan Supaya Ayat 25 Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Hidup Kita Dipimpin Oleh Roh Jikalau Hidup Oleh Roh Hidup Kita Juga Dipimpin Roh Tapi Janganlah Kita Gila Hormat Dan Janganlah Kita Saling Menentang Dan Saling Mendengki Dengan Bebek Ada Hal Hal Yang Menghalangi Tuhan Bekerja Secara Luar Biasa Dalam Kehidupan Kita Salah Satunya Perbuatan Daging Tadi Perbuatan Daging Ini Menghalangi Tuhan Bekerja Secara Powerful Dalam Kehidupan Kita Harusnya Tuhan Bisa Bekerja Double Porsi Tapi Kita Sendiri Hambat Dengan Perbuatan Perbuatan Daging Sehingga Tuhan Tidak Bekerja Secara Luar Biasa Kanti Seandainya Kalau Tuhan Bekerja Luar Biasa Dipaksakan Ujung Ujung Kita Jadi Batu Sandungan Berapa Banyak Orang Orang Hebat Yang Karakternya Tidak Mateng Dan Ujung Jatuh Di Tengah Jalan Ketika Perbuatan Daging Kita Coba Semua Perbuatan Daging Tadi Kita Belajar Salib Kita Minimalis Semua Tidak Selama Daging Ini Ada Keinginan Masih Ada Tapi Kita Bisa Tekan Begitu Rupa Sehingga Keinginan Roh Yang Muncul Banyak Orang Memiliki Yang Dipromosikan Belum Pada Waktunya Sehingga Karakter Dan Perbuatan Daging Menonjol Dan Di Tengah Masa Puncaknya Jatuh Itu Banyak Sekali Tidak Banyak Sekali Contoh Di Alkitab Itu Juga Banyak Banyak Saya Nggak Perlu Sebutin Bapak Ibu Bisa Cari Sendiri Di Dunia Pun Contohnya Juga Banyak Sekali Tiba 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 Orang Ini Belum Apa Apa Belum Jadi Baru Setahun Dua Tahun Tiba Tiba Top On the Top Dan Tiba Tiba Langsung Menyusep Hilang Kenapa Karakternya Nggak Matang Perbuatan Daging Lebih Nonjol Ketika Kita Belajar Menguasai Perbuatan Daging Kita Tetap Strong Jayaan Bersama Yesus Kristus Kalau Tidak Ketika Dipromosin Sedikit Jatuh Lagi Promosin Sedikit Jatuh Lagi Promosin Sedikit Jatuh Lagi Akhirnya Tuhan Juga Mikir Mungkin Orang Belum Bisa Dipercayakan Halal Yang Lebih Besar Lagi Tapi Kalau Kita Bisa Meminimaliskan Atau Belajar Nyangkalin Keinginan Daging Menyalipkan Menguasai Diri Dengan Baik Dan Ujungnya Tuhan Pasti Angkat Dan Promosi Secara Luar Biasa Tuhan Pasti Pakai Kita Lebih Hebat Daripada Pemikiran Kita Untuk Lebih Dipakai Tuhan Saya Sudah Ngomong Beberapa Kali Bahwa Tuhan Kerinduan Tuhan Lebih Lebih Hebat Dibanding Kerinduan Kita Keinginan Tuhan Lebih Besar Dibanding Kerinduan Kita Keinginan Kita Dan Tuhan Pingin Kita Dipakai Hidup Kita Dipakai Untuk Kemuliaannya Daripada Kerinduan Keinginan Kita Sendiri Tuhan Lebih Lebih Pingin Memakai Kita Dalam Skala Yang Lebih Besar Daripada Kerinduan Kita Kerinduan Lebih Besar Daripada Kerinduan Kita Tapi Tuhan Mau Dimulai Dari hal Seperti Ini Yang Disangkalin Selama Kita Masih Suka Makan Bakmi Dan Babi Hong Dan Tentunya Semua Keinginan Daging Ini Masih Ada Makanya Ditulis Di kitab Galatia Harus Disalipkan Barang Siap Menjadi Milik Kristus Yesus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Awan Napsu Dan Keinginannya Disalipkan Bukan Ditengking Bukan Diusir Disalipkan Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari Karena Sampai Titik Tertentu Kita Pelan-pelan Diubah Menjadi Serupa Segambar Dengan Yesus Kristus Itu Tujuan Terakhirnya Kita Memerintah Bersama Kristus Amen God bless God bless